Satu orang tewas dalam bentrokan warga yang terjadi di Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu Malam. Masa bentrokan sempat menyasar dan meneror permukiman warga di sekitar kejadian. Keributan yang dilakukan salah satu ormas kepemudaan ini terjadi pada Rabu Malam tadi, sodara, di Jalan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Keributan terjadi setelah salah satu anggotanya tewas dan empat lainnya mengalami luka. Karena tidak terima, kerabat dan rekan korban mendatangi lokasi kejadian dan mencari pelaku. Beberapa rumah warga juga sempat menjadi pelampiasan emosi dari masa. Warga yang takut memilih untuk mengungsi. Pasca kejadian, polisi dari Polsek Penjaringan dan warga sepakat untuk melakukan penjagaan di lokasi kejadian agar warga tidak lagi menjadi sasaran penyerangan. Polisi telah menangkap satu orang terduga pelaku dan kini tengah diperiksa intensif oleh penyidik kepolisian. Diduga, keributan terjadi akibat permasalahan kepemilikan kendaraan roda dua. Pelaku berhasil diamankan, sementara satu orang, satu orang tersangka atau seorang yang diduga pelaku sudah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Selanjutnya masih dikembangkan. Mohon waktu, kami mengimbau agar kita tidak mudah terpanjik, terprovokasi, ada suatu masalah yang diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Mohon waktu, agar kan Polres Metro Jakarta Utara masih bekerja.